Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Baik, untuk atur cara program, kamu berdua ada tak idea lain? Sebab saya tak nak majlis ini sama saja dengan yang lain-lain Nak layan yang macam mana itu, Encik Aris? Biasanya penganjur akan buat perjalanan, konsert Lagi apa lagi? Perjalanan? Saya nak sesuatu yang berbeza Encik Aris, maafkan saya Tapi saya dah berurusan dengan ramai penaja sebelum ini Dan Encik Aris percayalah Yang penaja-penaja kita ini lebih sukakan penganjur kita ini Kalau kita nak lain daripada yang lain, Encik Aris Kita boleh jemput pereka fesyen Dan kita suruh mereka bawa mereka punya baju reka terbaik Dan dari situ penaja kita dapat menderma melalui bidaan itu Dan saya rasa menarik cadangan itu Dan pihak media juga kita boleh jemput Dan kita semua dalam, cakap win-win situation Dan kita semua boleh dapat mileage yang diperlukan Jadi, Encik Aris rasa macam mana? Awak ada kenal penganjur? Penganjur? Encik Aris tak perlu risau Sebab saya rasa penganjur ini bukanlah satu masalah yang besar Jadi, insyaAllah saya dapat selesaikan benda itu Ariana, awak okey? Diam saja dah tadi Okey Okey, kita selesai di sini Kalau ada apa-apa update Email pada saya Dan saya juga akan email pada kamu berdua Ya? Terima kasih Baiklah Terima kasih Rana Kau ini betul kau okey? Tak tahulah Aku rasakan lebih baik kau balik sajalah Kau rest, kau refreshkan diri kau Sekolah datang balik Kak Aris, bagaimana banyak kerja yang nanti bos bisik Alamak, bos bisik fahamlah Bukannya kau yang minta sakit ini, kan? Terima kasih Encik Rihanna. Just to inform you lepas lunch, I tak masuk kerja tau. Sebab I rasa tak berapa sihat sehat hari ni. Oh, patutlah lately ni tengok muka Encik Rihanna pun macam pucat, lesu je. Itulah maybe sebab banyak kerja kot. Itu je nak beritahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama kali datang ke? Ya, pertama kali. Under cash, under planner? Bayar sendiri. Boleh dapatkan my card? Macam ya. Ok, ikut nama Encik Aryania Rose ke? Ya. Alamat, tempatnya sama ya? Ya. Encik Emily masuk dalam ya? Terima kasih. Masuk. Masif. Ya. Ha, dah komplit ke? Dah, silakan. Silakan. Oh, terima kasih. Semua ada dalam ni tu semua. Hmm. Hmm. Oh. Mak dengan ayah, Ariana tak duduk di rumah. Oh. Mereka dah lama bercerai. Ibu Ariana dah kahwin lain. Dengan orang Kelantan. Masa tu umur Ariana enam tahun lagi. Ayahnya pula kahwin dengan orang lain. Sebelum bercerai lagi. Ini. Ariana tinggal dengan ibu dia. Ayahnya pula ada kat KL. Macam dalam alamat tu tengguh. Ni. Ayah tiri Ariana. Siapa nama dia? Oh. Datuk Wan Jusof. Semua maklumat dia saya letak dalam tu tengguh. Dan detail ayah kandung Ariana pun ada juga. Dua-dua juta wang senyap. Hmm. Hmm. Good job Razif. Good job. Good job. Terima kasih. And today is a payday. Ha. Ha. Hei, ya. Hei. Segalanya kaku, hati terus menangis, dena mengenal kau. Arianah Rose? Arianah Rose? Sila masuk. Duduk. Terima kasih, Doktor. Pertama kali datang? Ya. Awak sakit apa? Sebenarnya, Doktor dah nak masuk tiga bulan saya tak datang hide. Awak dah kahwin? Dah. Mungkin buat pengandung, tapi tak apa kita buat ujian dulu. Biasanya Puan Ariana tidak datang hide disebabkan beberapa faktor. Contohnya, jika Puan Ariana stres, hormon Puan akan berubah-ubah. Tapi tak apa, kita buat ujian dulu. Izzah? Apa itu? Sila bawa Puan Ariana buat ujian kehamilan. Baiklah, Doktor. Okey. Okey. Lepas tu letak ke atas kaunter, masuk bilik Doktor. Okey. Okey, baiklah. Terima kasih, Ishaman. Jemilah, kalau ada hal penting awak telefon saya. Baik, Tansi. Bila kali terakhir periode, Puan? Dalam tiga bulan lepas. Periode Puan tetap tak dan ingat tak jangkaan tarikhnya? 15 hari bulan ke 20 hari bulan macam itu. Kalau Puan mengandung, mungkin dalam sekitar 10 minggu. Kerja? Ya. Ya. Tengoklah, Teng. Puan, saya minta maaf. Minggu keputusan ini, Puan tidak hamil. Ya. Tapi tak apa. Puan masih muda dan boleh cuba lagi. Cuba kasih, Doktor. Sama. Saya cadangkan Puan banyak rehat dan ambil aktiviti bersama suami. Jika ada masalah, boleh bincang bersama kawan dan keluarga. Jangan pendamkan. Kalau Doktor, saya pun rasa saya stres ke ofis sebab itulah. Okey. Saya akan bagi awak MC untuk hari ini dan esok. Pastikan awak balik terus dan rehat ya. Cuba risik, Doktor. Alhamdulillah. Syukur, Ya Allah. Syukur. Kau. Silas. Offu. Silas. Oh.. Julasa sedikit. C遠�. Ya. Oh siapa. Assalamualaikum Awalnya sayang balik Saya ada hal penting saya nak bincang dengan awak Hal penting apa itu? Tentang bakal menantu kita itulah Ariana Rose Kenapa dengan dia? Buat bisnes dan kita satukan keluarga kita Macam tak sabar-sabar buat je nak beritahu Abang, Abang kenalkah rupa Tuan Sri Mupris ini? Malu Abang kalau tak kenal Orang besar dalam industri Syarikat dia dalam panggilan pertama dia dah tiga buah Alhamdulillah Abang Dia pilih syarikat Abang untuk JV ini Rezeki jangan ditolak Sri pun nampaknya bersesenggur nak JV dengan syarikat Abang Tadi dia telefon Dia kata sampai sini saja dia terus nak melawat tempat projek Orang bisnes ini semua benda nak cepat Time is money lah katakan Okey dah jom Tak nak sampai dah tu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masuk! Eh Bos! Kenapa tak panggil saya ni atas je? Tak apa Kebetulan memang saya ada urusan dekat bawah ni tadi Ni Ariana Saya nak minta awak tolong gantikan tempat saya pada event malam kamis ni Wah Makan sedap lagi lah saya Itu tak ada masalah Macam ni Ariana Dah alang-alang awak ke sana Saya nak awak tolong jadi pengendali program tu boleh? Saya tak kisah Bos Janji makan free saya okey je Abang ni Macam ni Ariana Dalam program ni Memandangkan Cik Aris adalah pengarah khas program tu Saya nak awak follow up dengan dia ya? Okey Bos Saya menurut perintah Terima kasih Ariana Semua problem Okey Okey Bos Terima kasih Sama Alhamdulillah Sila 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 Saya cuba duduk Ya ya sila Cantiknya anak datin dengan datuk ni Dah kalau mak dengan ayah dia cantik Dah tentu-tentulah anak dia cantik Rose Nama dia Rose Pansri Dia bekerja di Kuala Lumpur Biasanya kan sayang kan Dah kalau perempuan cantik macam tu Dah tentu-tentu ada yang punya tak? Tak adalah Anak saya Rose tu biasa-biasa je Single lagi Sibuk sangat dengan kerja Sampai tak ada masa nak cek calon suami Kalaulah dapat bermanantukan Rose ni Beruntung kami lah tu Eh anak kami tu Tan Sri biasa-biasa je Takut pula tak sepadan dengan anak Tan Sri Siapa kata tak sepadan Kalau dah mak dengan ayah dia dah bagi green light Kami akan hantar hubungan Mimina Kami ni Tan Sri Kalau si Rose tu dapat Bermentuakan Puan Sri dengan Tan Sri Eh bertuahlah badan budak tu Kalau itulah apa yang Datuk kata Insya Allah Dua minggu lagi kami akan datang bersama rombongan Jumlah terbesar siasar kita digunakan untuk projek anak yatim Datuk Sri Zara Was it in for me? Projek ni memakan masa yang cukup lama Projek ni tidak bercuri seperti projek ayah yang lain Which is one off First of all Projek ni bagus dari segi pelaksanaannya Ia direka dengan objektif Kalau Datuk tengok Program yang telah diaturkan oleh penaja Mereka bukan sekadar menderma Mereka juga memberi sumbangan untuk memperbaiki kehidupan anak yatim ni Tanpa derma juga boleh melihat progres mereka setiap bulan Siapa yang kontek kawan untuk projek ni? Encik Hari Alta Pengarah khas program Projek ni direct bawah Datuk Sri Zahra And scene Datuk Sri baik dengan Tengku Mukhris dan Tengku Ulis Dania Mereka bagi kita prioriti Untuk jadi penyumbang terbesar bagi program ni Hari Saktar Saya dah jumpa dia That's good So So How much is it? RM290,000 Tapi kita cuma sponsor 50% je And dia ada 50%? Adalah company lain yang sponsor So Datuk Adam Confirm pergi ke majlis perasmian Sebab tiga lagi stesen dah confirm datang Confirm Eh sila Tan Sri Ya sila 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 Eh ni air orang bujang aja ni Tak apa Le Tan Sri Betul ke ni Tan Sri? Guru je ke apa ni Dak-dak kami bukan apa Yalah kami pun rasa 2 minggu tu dah kesetukan masa Yalah kita pun nak perlukan buat persiapan kan? Tepatan baju Pelamin dan Dan macam-macam lagi Datuk Bila masa saya tak serius ni Saya serius Boleh tak kami nak hantar rumbungan berminang? Insya Allah Kecik tak pat tangan Nyiru saya tatakan Cuma Kami ni takut 2 minggu ni tak sempat untuk kami siapkan apa-apa Kalau begitu Apa kata Sebulan lagi Alah Dato' kita buat ala kadar je Kita buat bersama kita sahaja Tak perlu kita nak buat macam kenduri kahwin Yang pentingnya berkat Betul tak? Ya Saya setuju dengan pendapat Tan Sri tu Insya Allah Kalau begitu Apa kata 8 hari bulan ni Jumat ni 8 hari bulan Bagus tu Insya Allah Insya Allah Ingatkan datang sini untuk nak JV bisnes sahaja Rupa-rupanya nak dapat menantu sekali Insya Allah Insya Allah Insya Allah Tansri Yalah Benda yang baik ni Kita cuma berdoa Semuanya dipermudahkan Tansri Kita dah nak berbeza ni tak payah Nak bertansri Tansri Mukhris sahaja pun dah cukup Muhammad Hehehe Allah Sebab awak jumpa di sini. Jadi, awak mengelakkan saya atau apa, Sofie? Awak nak apa daripada saya sebenarnya, Ramzu? Sofie, saya cuma nak mengingatkan awak, bola syarikat itu hari ini, 8 p.m. Awak kena janji nak menerima baju. Ingat? Oh, Tuhan. Seriuslah, saya lupa. Saya lupa yang awak dah ajar saya. Saya akan pergi, tak apa-apa saya pergi dengan orang lain. Maaf, saya nak jawab awak sekejap, ya? Helo, sayang. Ah, saya nak panggil awak sekejap. Saya nak beli awak sekejap. Nanti saya telefon awak balik. Okey, selamat tinggal. Ramzul, saya minta maaf. Tapi saya janji saya akan dermakan baju yang saya pakai nanti itu, ya? Awak nak pergi dengan siapa? Awak kenal orang itu. Jangan beritahu saya ia tengku Adam, Sofie. Ya, betul. Padai pun. Mungkin kali lain. Maaf. Hai. Abang. Abang, kenapa dengan Sofie itu? Dia akan pergi cari tiba orang malam itu nanti. Okey, jadi apa? Dia akan pergi dengan Adam. Adam pergi? Ya. Tolong mengawal diri awak. Tolong. Okey, dia pergi dengan Adam itu sebab dia nak teman Adam atau ada agenda lain? Ya, untuk teman dan tentu untuk membeli baju dia. Baiklah. Baiklah. Saya ada rancangan. Apa kata kalau abang ambil baju dia lepas abang beli dia sekali? Haa, mestilah Adam rasa macam tercabar sebab abang lebih hebat daripada dia sebab abang rampas Sofie daripada dia. Baiklah. Baiklah. Jom, nak pilih perju. Mari pergi. Haa, haa. Puan Seri ada-ada kesan. Siapa pula dah? Ada kereta limau sampai kita siapa katnya itu? Oh, Datuk mungkin limau yang kami minta untuk datang ambil kami. Eh, tak payahlah limau-limau, Tan Sri. Saya pun boleh hantar. Datuk, Datuk dah banyak bersusah payah untuk kami hari ini. Kami akan menjadi keluarga. Tahu, Mestri. Apa-apa pun kami nak minta diri dulu, Datuk. Dan insyaAllah dua minggu lagi kita akan jumpa dan kami akan datang dengan rombongan. Baiklah, Tan Sri. Baiklah. InsyaAllah. InsyaAllah. Kami pun berdoa yang terbaik je lah. InsyaAllah. Sayang ni tadi gemain lagi. Pandai je masuk jarum. Bisnes kita dapat, anak dia pun kita dapat. Alhamdulillah. Tapi itulah macam mana sayang nak bagitahu Adam yang kita ni nak kahwinkan dia nanti? Macam ni. Insya, Abang ni kan Miss tujuh je. Yang nak kahwin tu bukan kita, Abang. Ros. Kita patut tanyalah dia dulu. Abang tahu. Tapi, Asrah. Peluang baik macam ni bukan senang nak datang tahu. Dah lah dia tujuh tahun besar. Nak JV dengan kita. Tahu-tahu dia minat pula nak ambil anak kita supaya menantu dia. Ini bonus berganda tahu. Abang dah habis-habis dengan bonus berganda. Tak. Tak pandai-pandailah kita pujuk si Ros itu nanti. Abang tahu tak apa yang Asrah tengah fikirkan sekarang ni? Apa? Asrah takut Ros tak setuju je, Abang. Asrah kenal Ros itu. Kenapa ni sayang? Umi minat tahu tak? Ros tak suka orang yang ada pangkat ni, orang yang kaya ni semua Ros tak suka. Dan lagi satu. Ros paling benci sekali orang yang ada darjat ni. Ros paling tak boleh sekali ni. Pula? Entah. Ros rasa macam diorang ni menyusahkan. Tak kuasa. Senang aje sebenarnya. Apa nak buat macam mana? Dah sebut nama aje lah. Jangan sebut pangkat dan kelarannya. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Ku harap dia rasakan yang sama. Emang sama. Saat ku mulai mencari cinta yang dibagi-bagi cinta yang sama Kita berpajar untuk ku harap dia rasakan yang sama Ada sesuatu saat ku melihat dia Ada getaran membuatku rindu Senang hatiku saat ku dengar suaranya Ingin selalu ada di dekatnya Saat ku sendiri ku bayangkan dia Datang padaku dengan cinta Di keramaian ku merasa sepi saat tak ada dirinya Tiba-tiba cinta datang kepadaku Saat ku mulai mencari cinta Tiba-tiba cinta datang kepadaku Ku harap dia rasakan yang sama Saya harap dia mencari cinta Ada sesuatu saat ku melihat dia Ada getaran membuatku rindu Helo? Hai, Adik. Buat apa? Adik buat apa-apa. Dengan siap-siap Okey, akak ada berita baik Okey, kakak dah dapat tarikh nak pergi UK tu? Tidak, lebih baik daripada itu Cuba teka Alah, takkanlah kena teka Okey, sekejap Okey, sekejap Okey, Tent Mana boleh, tak tahulah nak jawab apa Akak tak jadi pergi UK Haa? Bagusnya? Terima kasih Terima kasih Haryana Awak nampak cantik hari ini Bagaikan bidadari Ini untuk awak Dijemput pasukan kompang dari rumah anak yatim kasih harmoni untuk membuat persembahan Dipersilakan Eh, Encik Aris Kenapa Encik Aris duduk di sini? Patan Encik Aris duduk di VVIP Okey Saya tukar tempat dengan Osman Eh, rugilah Semua orang nak duduk sebelah VVIP Saya pun tengah duduk dengan VVIP ini Hah? Awaklah VVIP dia Oh Alhamdulillah Tantang seri Tengku Mughis Malam Tentang seri Tengku Mughis Malam Beliau tak datang malam ni? Oh Sepatutnya dia datang hari ini Tapi dia kena pergi atas stesen. Mungkin nanti dia sampai. Tapi dia suruh saya sampaikan salam kepada YB. Waalaikumsalam. Okey, ini salinan BQ yang pengalima hantar. Ini salinan BQ untuk projek yang mana satu? Hydro Electric di Cameron. Mereka JV syarikat daripada Perancis. Oh, baiklah. Untuk informasi anda, kita pun ada partner juga kan? Dekat Perancis, dekat Jerman. Dan kita orang yakin yang kami boleh bagi harga yang lebih kompetitif dibandingkan pang lima bagi. Kan, Abang? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Alhamdulillah, syukur. Bacaan tengo pun dah semakin baik. Alhamdulillah. Cuma Ustaz, saya ni masih tak yakin untuk jadi imam pada isteri saya. Saya takut terlupa, Ustaz. Yang tu tengku jangan risau Jangan baca yang panjang-panjang lagi Baca yang pendek-pendek je tak apa Janji tengku hafal Jangan risau tengku Allah Ta'ala tu mahu mengetahui Dia tahu yang tengku ni nak berubah Terima kasih Ustaz Lega saya dengar macam tu Dan insyaAllah saya akan cuba untuk jadi imam pada isteri saya selepas ni Dan saya juga Rasa dah sampai masanya untuk saya Bawa anak saya ke jalan yang penat Ustaz Saya luar sangatlah tu InsyaAllah Ustaz Saya dengan berbesar hatinya ingin menjemput Dato' Wira Tengku Adam Kamil bin Tengku Mukris Untuk memberikan ucapan Dengan segala hormatnya dipersilakan Ini lah penyumbang terbesar kita Apa khabar semua? Sebenarnya saya dah selalu naik stage ni Tapi perasaan yang terbaik tu selalu ada Panglimen Holdings amat berbesar hati kerana dijemput untuk bekerjasama Untuk program Anak Yatim Dato' Zara Hebat Dato' Wira ni Muda-muda dah dapat pangkat Dato' Pangkat boleh dia beli? Isu ni Walaupun dia milionaire You tahu tak Dah berapa banyak program amal yang dia support Syarikat dia Banyak terlibat dalam industri besar Perkapalan Ladang Elektronik Macam-macam lah Syarikat macam dia lah yang banyak menyumbang pada ekonomi negara Kalau orang dah kaya Senang je nak jadi lagi kaya Tapi kalau macam saya ni Setakat saya leo dan saya dia Nak buat bisnes macam mana? Kalau ikutkan laporan ekonomi negara 20% daripada golongan terkaya di Malaysia ni Semua high standard cost of living Tapi Lagi 40% Semua teruk So Tak ada kemajuan langsung kat situ So you nak salahkan siapa? Kerajaan? Tak lah Laporan ni kerajaan yang keluarkan Kalau Encik Aris tengok Jurang ekonomi antara orang kaya dan orang miskin Semakin teruk tau Encik Aris kenapa senyum macam tu? You memang suka kan bak-bak negara ni Panglima Holdings juga berterima kasih Kepada YB Datuk Haji Hafiz Kerana sama-sama memberi Sumbangan dalam projek amat ini Dari pihak kami juga Pihak kami juga ingin mengucapkan terima kasih Kepada pihak-pihak yang lain Yang ikut serta menyumbang juga Dan Kami berharap tahun depan Projek ini akan kembang besar Dan Kami dapat membantu lebih banyak lagi Anak-anak yatim Dari pihak-pihak yang lain Dato' boleh salam dengan anak yatim di sana Rugi awak tak layan dia? Millionaire tu Anak tunggal lepas tu Kalau bagi sejuta pun Saya tak ingin, Aris Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Memenjarakan jiwa Masuk di dunia Yang ternyata Buat apa kat sini? Maaf, Datuk. Saya rasa ia tidak sesuai untuk awak buat begini. Ayo, Ariana. Tak payah nak pura-pura tak kenal. Maaf, Datuk. Saya tak kenal awak. Ariana. Datuk, saya hormat Datuk sebagai penaja utama program ini. Tapi tolong hormati privasi saya. Apa jawatan awak di sini? Kerana ini. Wow! Kerani. Seorang kerani yang boleh duduk semeja dengan VIP. Hebat. Ya, memang. Hebat. Ariana. Berhenti semua ini. Berhenti bergerak. Adakah itu sangat menyukai saya? Maaf, saya tak kenal awak. Tolong pergi. Okey? Okey. Mungkin ini akan menyukai pengalaman awak. Saya takkan biarkan sesiapa menyerahkan awak! Cik. Cik. Cik okey, ya? Maaf. Saya tertekan hati. Okey. Okey. Apa yang saya cakap? Okey. Tengah labour. Lila. Lila. Tolong aku aku di depan rumah kau. Apa hal nak di depan rumah kau? Tolong buka pintu, tolong buka pintu. Apa hal pula tiba-tiba? Apa ini, babe? Aku kat depan kau lah. Kenapa kau cakap telefon lagi ni? Tak ada apa-apa. Eh, faham apa tiba-tiba ni? Tak ada apa-apa. Aku ingat nak tumpang tidur rumah kau lah malam ni. Boleh. Macam kau tak biasa. Tapi kenapa? Sebab aku malas nak jalan balik. Dahlah. Pergi saling maju dulu. Terima kasih. Apa-apa lah tadi. Suspen aku. Dalaman, kita balik. Kita nak tunggu dulu, bos. Hanya ia memimpin. Aku tak sanggup kali ini kehilangan dirimu. Walau sedetik. Itu menjaga. Terasa pedih. Doa ku kasih. Kita bersuap. Di pintu syurga. Di pintu syurga, mereka ngunjaga ke masa emak dia. Kem Terima kasih sudah menonton!